Halnya tersebut diunggapkan oleh Humas Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Agus Gunawan. Berdasarkan data pengadilan agama, kasus perceraian di Kabupaten Indramayu hingga mendekati akhir tahun 2022, sebanyak 8.000 kasus perceraian. Humas Pengadilan Agama menjelaskan, kasus perceraian disebabkan faktor ekonomi, sebanyak 8.250 kasus. Di antaranya, cerai talak 2.261 kasus, dan cerai gugat 5.991 kasus. Humas Pengadilan Agama menambahkan, diperkirakan hingga tanggal 25 Desember 2022 mendatang, kasus perceraian di Kabupaten Indramayu akan terus bertambah. Perkiraan ya, sampai dengan akhir tahun 2022, ini masih ada sisa waktu kurang lebih 2 minggu lagi ya. Sampai detik ini kurang lebih ada 8.250 perkara yang masuk, tapi terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Cerai talaknya ada 2.261 dan cerai gugatnya ada 5.991. Terima kasih telah menonton!